Intro Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Renza Ditya dari channel Pura Pura Tahu Fisika Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara edit video pembelajaran di aplikasi CapCut hanya dengan menggunakan HP atau handphone Teman-teman, video tutorial yang saya buat kali ini berdasar pada video pembahasan yang sudah di-upload di Youtube Pura Pura Tahu Fisika Untuk cara buatnya seperti ini Teman-teman, sebelumnya kalian harus mempunyai aplikasi CapCut terlebih dahulu ya Untuk kalian pengguna Android, kalian bisa download di aplikasi Playstore Sedangkan pengguna iOS, kalian bisa download di aplikasi Appstore Karena saya disini pengguna Android, saya akan mendownloadnya di aplikasi Playstore Kita ketik keywordnya yaitu CapCut Nah, ini langsung saja kalian download Kemudian, kalau sudah, kalian akan masuk ke laman aplikasi awal CapCut Untuk laman CapCut, kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kemudian, kalau kalian ingin membuat project baru atau video baru, kalian tekan tombol plus di atas ini Kemudian, kalian pilih foto atau video awal mana yang ingin kalian gunakan Di sini, saya menggunakan video opening dan juga thumbnail yang sudah saya buat sebelumnya Untuk video tutorialnya, kalian bisa saksikan di channel Pura Pura Tahu Fisika Ini sudah saya animasikan Dan di sini, saya akan tambahkan audionya Tekan suara Kemudian, pilih dari perangkat Di sini, saya menggunakan lagu official Pura Pura Tahu Fisika Yang ini ya teman-teman Kemudian, saya set terlebih dahulu di mana letak audio yang akan saya inginkan Kurang lebih di sini ya teman-teman Saya cut Kemudian, hapus bagian awalnya Kita geser Ke depan Kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kita hapus akhirannya Di sini kita potong agar sesuai dengan lagu yang kita inginkan Nah, pada bagian awal ini Kita letakkan juga opening dengan wajah kita Ini contohnya Di sini Agar lebih memperhalus Kita letakkan Efek transisi ya teman-teman Di sini saya menggunakan yang blur Untuk waktunya Kalian bisa setting Kira-kira berapa detik yang kalian inginkan Di sini saya menggunakan 0,5 Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Hai sahabat fisika Nah, kalau dirasa sudah cukup Untuk bagian openingnya Kita lanjutkan untuk bagian Ajakan untuk like, komen, share, dan subscribe Sebelumnya Kalian letakkan background putih dulu ya Untuk mengisi stiker-stikernya nanti Caranya Tekan tombol plus di samping ini Kemudian pilih stock video Dan pilih background putih Klik tambah Tarik Untuk kira-kira video kalian berapa menit Kalau dirasa sudah cukup Kalian letakkan Poin terpenting di bagian ini Yaitu Penggunaan logo pura-pura tau fisika Di pojok kanan atas Caranya dengan menekan tombol stiker ini Kemudian Tekan di pojok kiri atas Lalu pilih logo pura-pura tau fisika Saya gunakan yang tanpa background ya teman-teman Kalian setting berapa besarnya Kecil besarnya Kalau dirasa sudah cukup Geser ke pojok kanan atas Lalu Tarik stiker ini Di sepanjang Background putih kalian ini Nah kalau dirasa sudah cukup Kalian letakkan text dulu Untuk video ajakannya Kurang lebih video ajakannya seperti ini Caranya Tambahkan text dulu Kita pilih efek dulu ya Agar kelihatan tulisannya Saya menggunakan efek yang Kita pakai ini dulu ya teman-teman Agar kelihatan Kalau kita menggunakan yang sebelum masuk Ke videonya Jangan lupa Untuk Disini Karena untuk bagiannya masih luas ya di atas bawah Kalian bisa tekan enter Untuk mengisi Bagiannya agar tidak terlalu kosong Nah Kita perbesar Lalu Pilih animasi Untuk masuk Kata-katanya Kita menggunakan yang tipe 1 Kurang lebih 2 detik Jadi di bagian ini kalian dubbing Kurang lebih seperti ini Sebelum masuk ke videonya Jangan lupa untuk Nah Seperti itu ya teman-teman Lalu Tambahkan sticker Like, Comment, Share, dan Subscribe Caranya sama seperti logo Pura-pura atau fisika tadi Di bagian sticker Pilih yang Like Kita cari dulu teman-teman Nah ini Dapat Like Kita animasikan Kita pakai yang perbesar mini Untuk waktunya Disesuaikan dengan Saat kalian ngedubbing Jadi kalian bisa Tambah atau potong ya Tambah kurang ini Kemudian Comment Jadi nanti seperti ini teman-teman Sebelum masuk ke videonya Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan Subscribe Channel Pura-pura Tau Fisika Kurang lebih nanti diolongnya seperti itu ya teman-teman Untuk waktunya kalian bisa setting-setting Seberapa Lama kalian Ngedubbing nanti Terus kalian tambahkan teks Kalimat lagi Untuk menyaksikan Video-video Inspiratif Atau Pembelajaran juga bisa teman-teman Video-video Pembelajaran 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 Lainnya Terima kasih Kita pakai yang tipe 1 2 Setengah detik Untuk animasi kalian bisa menggunakannya bebas juga teman-teman Tidak ada patokannya harus menggunakan yang mana Untuk menyaksikan video-video pembelajaran lainnya Terima kasih Nah seperti itu Di bagian ini kalian bisa menambahkan transisi juga lebih bagus Kita bagi dulu Kita letakkan transisinya Apakah yang Ini teman-teman Yang bagus itu Yang kayak kartun-kartun Kalian bisa menggunakan ini Di MG ini Nah Seperti ini teman-teman Nah banyak sekali pilihannya disini Kalian bisa menggunakan semuanya Nah Kan ini openingnya sudah semua Bagian awal Pembukaan Bagian thumbnail Bagian video dengan wajah Bagian untuk ajakan like, komen, share, dan subscribe Jadi semua cekupan openingnya sudah semua Lalu Kalau sudah semua Berarti kalian masuk ke bagian inti materi Inti materi Seperti saya bilang tadi Kita menggunakan Kalimat-kalimat Dan juga gambar-gambar Berarti Caranya sama seperti tadi Di bagian tambahkan teks Dan juga stiker Disini Kita tambahkan teks Semisal ya Judul awal Ini untuk judul awalnya Peran fisika Dalam Kehidupan Kita pakai efeknya lain ya teman-teman Untuk membedakannya Ini Ini Biar agak membedakan ya teman-teman Animasi kita pakai yang Membesar Ini Membesar Satu detik Sudah ada di transisi Lalu judul utama Peran fisika Dalam Kehidupan Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Kalau sudah bagian itu Langsung Ke inti materinya Masukkan teks Yang kalian ingin Jadikan sebagai materi Contohnya teman-teman Seperti ini nanti Text-textnya Ingat Bagian font Jangan monoton dengan background Kalau misalkan background kalian putih Jangan menggunakan teks yang Agak terlalu rancu ya teman-teman Agak terlalu mengganggu pandangan Kalau putih misalkan pakai warna Warna kuning merah Pakai warna Ini Banyak macam-macam Terserah kalian Asal jangan Terlalu Mirip dengan background Biar lebih kontras gitu ya teman-teman Kita animasikan juga Pakai yang Tipe 1 Satu detik Ini bagian contoh teksnya Terus Kalau misalkan Kalian menggunakan Gambar Ini bisa dijadikan sebagai Subtitle kalian Ketika kalian berbicara Sudah kalian dubbing Di bawahnya Kalian tambahkan subtitle Terus Untuk bagian stikernya Kalian menggunakan foto-foto materi Yang kalian ingin Perlihatkan Kepada teman-teman Pura-pura atau fisika Contohnya seperti ini Nih Kita menggunakan ini ya Contohnya Kalau di bawah gini kan Jadinya Subtitle ya teman-teman Untuk Memperjelas teman-teman Yang melihatnya Terus Kalau misalkan Tidak menggunakan gambar Jangan taruh di bawah Tapi Letakkan di tengah Pada video Kalian bisa bagi Dua atau tiga Tekstnya ini Agar bisa memenuhi Background kalian ini Tidak kosong jadinya Coba kita bagi menjadi dua Enter Kalian perbesar Nah Kurang lebih hasilnya Seperti ini Kalau misalkan Kalian tidak menggunakan gambar Cuma sekedar Text aja Kalau untuk bagian intinya Kurang lebih seperti itu semua Nah Kalau bagian inti Kalian semuanya sudah selesai Materi-materi kalian sudah jelas Kalian masuk ke bagian Closing Atau penutup Di bagian closing Ada bagian yang tidak kalah penting Yaitu Pencantuman Nama guru pemimbing Dan juga nama editor Beserta anggota-anggota Kalau ada Kita ambil bagian akhir Kita masukkan nama guru pemimbing dan editor Yang sudah kita edit sebelumnya Ini teman-teman Contohnya seperti ini Kemudian Tambahkan video akhiran 19 detik Yang sudah disediakan oleh guru pemimbing Nih Kita tambahkan Kurang lebih hasilnya seperti ini Kalau sudah menggunakan video 19 detik Kurang lebih semua editan kalian sudah selesai Kalian tinggal simpan bagian export Di pojok kanan atas Kemudian langsung ekspor hasil video editan kalian Kalian bisa tunggu Kalau video kalian sudah Kalian upload ke Google Drive Untuk video pengupload ke Google Drive Ada di channel Pura Pura Tau Fisika Teman-teman Video tutorialnya Sampai disini dulu ya Sampai jumpa di video Pura Pura Tau Fisika selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa